Hai kentang dengan saus keju dengan harumnya Rp. 12.000 aja guys Saya akan menikmatkan senang ini Maghrib, kita lagi di jalan Amba Wang nih Bang ya Amba Wang nih, nah tepat di teras Indomaret Kita menemukan jajanan namanya Wong Potato Nah, ada muka si Baim Wongnya Nah, mungkin ini bisa jadi merk dagang yang artisnya Baim Wong nih Nah, kita mau liput jalanannya Seperti apa? Nah, sebelum masuk ke persen buatannya, jangan lupa like, komen, subscribe dulu Supaya saya semangat dengan video setiap hari untuk kalian semua Langsung aja yuk, let's go! Selamat sore kak Nah, kalau boleh tahu kita kenalan dengan kak siapa nih kak? Lissa Kak apa? Kak Lisa Kak Lisa disini sebagai owner kak ya? Milik Yang jaga aja Nah, jaga dari kentang Wong Tato kak ya Nah, ini kentangnya kayak gini nih guys Kentang ini dari bahan kayak tepung ini kak ya Udah diolah lah kak ya Ada kentangnya gitu Nanti digeprek pakai ini kak ya Digencet pakai ini kak ya Tuh Harga satu porsinya serba Rp12.000 kak ya Yang paling favorit disini rasa apa kak? Rasa rata Apa? Boleh kak buatin empat rasa yang favorit disini kak? Ya oke Nah, kita masuk ke buatannya boleh kak ya Oke Nah, kata kakaknya tinggal tiga porsi kak ya Guys, ini tinggal tiga porsi aja guys Sorry, sorry, sorry Nah Nah, ini tinggal tiga porsi aja guys Jadi airnya kita pesan tiga aja Udah mau habis kak ya Tuh guys Nah, kentangnya digeprek pakai ini Terus digoreng disini kak ya Tuh Satu porsi harganya Rp12.000 kak ya Semua rasa harganya sama Nah, yang favorit tadi rasanya selain barado apalagi kak? Korean barbecue Barbecue Apa lagi? Korean barbecue apalagi? Cumi panggang Cumi panggang ya Nah, jadi tiga itu guys Kak, kalau uang tato ini usaha Ini adalah franchise-nya Mbak Imbung ya Oke Jadi pakai nama Mbak Imbung gitu ya Selain disini ada di mana lagi kak? Tandray 2 banyak ya Saya pernah lihat Tandray 2 Ada sekitar tiga-an counter gitu kali ya Tuh 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 Nah, boleh doesi lihat adonannya kak? Nah Masih muncul kak di sini kak kamera kak? Nah Jadi itu kayak adonan tepung gitu kak ya Adonan tepung Tapi sudah diolah dengan kentang gak ya? Nah Nah Terus Pakai alat ini Digencet guys Tuh Tuh Seperti kentang panjang Ini kalau mau beli ke sini Buka dari jam berapa? Sampai jam 9 malam Buka setiap hari ya? Oke Kalau kelihatan dari belakang Seperti ini tampilannya Ini digorengnya berapa lama? 5 menit Ini 5 menit ya Mantap Suhunya juga diukur ya Baru digoreng Ini mau dibikin lagi nih Mau digencet lagi nih Tapi ini udah mulai mengunding ya Ini diserop pake ini kan katanya ya Mantap Mantap Oke Nah ini guys Ini juga premium Oke Satu hari biasanya bawa berapa Itu sih kak? Berapa porsi kak? 28 porsi ya? Oke Ini yang terakhir nih Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini selamat menikmati ini bukannya setiap hari gak? dari Senin sampai Minggu kak ya? oke nah jadi disini itu selain jualan kentang ada minuman juga kak ya? minumannya apa namanya kak? goklat goklat ya? jadi si goklat ini satu perusahaan kali ya sama si Wong Tato ini ya? oke ini satu gorobak ini minumannya ada goklat kalau ada makanannya ada si Wong Tato itu kak ya? oke kalau Wong Tato nya itu sekali lagi harganya cuma Rp12.000 aja semua jenis rasa kak ya? ada Korean seaweed ada Korean barbecue American cheese Sambyang juga ada kak ya? nah tadi kita cobain yang Korean barbecue apa lagi tadi kak? seaweed ya tadi ya? iya seaweed sama sama spicy apa? spicy balado balado oke nah seaweed nya nanti Korean barbecue nya diganti sama samyang aja boleh kak? pengen rasain sih bumbu samyang jadiin bumbunya kentang gimana rasanya ya? pedas kali kak ya? paling pedas ya? wah mantap jadi si kentang ini paling gampang langsung mecah langsung mencar gitu kak ya? walaupun sebenarnya nempel tapi pas waktu digoreng langsung mencar gitu kak ya? tuh nah kelihatan langsung mencar tuh langsung misah gitu gak lengket ya? kalau adonannya bikin disini atau bikin di rumah kak? bikin disini juga? oh iya artinya kalau seandainya habis bisa bikin lagi nih kakaknya nih sampai tutup lah pokoknya ya oke artinya nanti kalau habis nih kakaknya bikin adonan baru guys nah cuman bikin adonannya agak lama kali kak ya? nah ini guys ini bumbu-bumbunya dan ini ada saus keju juga kak ya? oke itu kalau saus keju ada yang memang varian rasa saus keju kak ya? oke mantap nah nah guys setelah perdebatan panjang nih tentang rasa-rasa yang enak akhirnya kita pilih yang ini guys yang varian saus keju habis itu samyang nah setelah itu kita pilih korean barbecue yang paling laris kakaknya bilang tadi sebenarnya pengen pesan lebih kak ya cuman karena apa stok bahannya udah habis kak ya belum dibikin lagi akhirnya tiga aja dulu nih jadi untuk memuaskan rasa penasaran nih terhadap Wong Tato oke 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 ya kurang lebih seperti ini guys tampilannya guys terdekat tuh fresh ya masih panas tinggal dibumbuin oke nah jadi gini guys kentangnya itu pake cup gini kak ya jadi kayak minuman-minuman gitu tuh namanya potato potter tuh jadi kentangnya dalam sini nanti kak ya oke oke tuh kentangnya pake cup gitu guys kalau yang kejunya gak ditabur kejunya misalnya sendiri gitu ya kita co-co-co-co-co-lin gitu aja sendiri ya gitu guys nah kalau kejunya itu original kayak gini terus nanti kita co-co-co-lin ke dalam tempat kejunya itu wah mantap nih Wong Tato ini yang keju oke kejunya masukin dalam kak ya nah udah jadi satu nih guys tinggal dua lagi kalau yang pakai bumbu dicampurin disini kak ya nah ini tadi bumbu yang korean barbecue guys oke oke mantap mantap oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati